Intro Tersangka penipuan POI pun si kembar Rihana dan Rihani hingga kini belum ditemukan. Polisi masih terus memburu keberadaan dari tersangka. Hal itu dikonfirmasi Kasubnit Jatan Ras di Tresplimum Polda Metro Jaya AKBP Intrawaini Panci Joga pada selasa 13 Juni 2023. Selain mengejar pelaku, polisi juga menggandeng pihak imigrasi. Polisi berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk mengantisipasi si kembar kabur ke luar negeri. AKBP Indrawaini mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih mendalami terkait keberadaan si kembar di luar kota. Sebelumnya, Indonesia Police Watch atau IPW mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menangkap si kembar. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa dari informasi pelacakan terakhir, si kembar berada di Pulau Dewata Bali. Yang menyebut bahwa korban penipuan si kembar telah meminta bantuan advokasi IPW. Sugeng menilai dengan tertangkapnya pelaku, maka kepercayaan para korban dan masyarakat terhadap Polri akan meningkat.